Video yang menunjukkan sebuah kendaraan roda 4 berada di kawasan Sabana Taman Nasional Bromo Tengker Semeru viral di media sosial. Diketahui, peristiwa itu diduga terjadi pada selasa 23 April 2024 pagi. Dalam video yang beredar terlihat mobil berwarna biru terjebak di jalur tergenang air akibat hujan. Kemudian sebuah mobil jeep lantas membantu mengeluarkan mobil itu ke wilayah Cemplang, Kabupaten Malang. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar TNBTS bernama Septi Eka Wardani mengatakan petugas TNBTS telah memberikan teguran kepada wisatawan pemilik kendaraan pribadi yang masuk ke Sabana. Yang bersangkutan sudah ditegur oleh petugas kami di lapangan. Sudah kami tegur keras, kata dia, pada selasa 23 April 2024. Ia mengatakan pemilik kendaraan diduga mencari celah untuk menghindari petugas pos Cemplang dan masuk ke kawasan Taman Nasional dari arah Lumajang. Bihak pengelola melarang kendaraan roda 4 memasuki kawasan Taman Nasional. Kendaraan hanya dibatasi sampai pintu masuk cemoro lawang dari arah Propolinggo, Wonogitri, Kabupaten Pasuruan. Kemudian sampai Jemplang dari Kabupaten Malang dan Lumajang. Aturan tersebut ditetapkan mengaju surat keputusan Kepala Balai Besar TNBTS nomor SK 88 garis miring 21 garis miring PT.1 2012 tentang pengaturan transportasi kendaraan roda di kawasan lautan pasir tertanggal 20 Desember 2012. Transportasi kendaraan roda 4 yang menuju kawasan laut pasir telah disediakan oleh Pak Kuyubanjib dari masing-masing pintu masuk. Hadapan pengecualian dikeluarkan atas kepentingan kedinasan oleh Kepala Balai Besar dan atau Kepala Bidang Teknis Konservasi dan Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 1 dan 2. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!